Halo, Assalamualaikum teman-teman semua Langsung aja kali ini saya mau share ke kalian gimana cara bikin huruf sendiri di hp oke, caranya pertama-tama buka browser dan kunjungin www.caligrafer.com tulisannya seperti yang di layar ya oke, setelah itu kita klik get started for free terus pergi ke nomor 1 ini fill out the template kita pilih png ya, untuk download template-nya oke, simpan gambar nah, ini gambarnya oke, saya disini buka pakai akun pixart oke, atur ukuran kita bakal nulis-nulis pake tangan ya saya pake tangan doang nih pake jari maksudnya oke, kita cari fitur draw kalau bisnisnya kuas eh, kuas lagi gambar ya nih, gambarnya kayak kuas nih oke, klik gambar oke, warnanya bisa dipilih terserah teman-teman tapi saya disini pake warna hitam dan kuasnya ini ada macam-macam tapi saya pake yang pertama aja ya yang simple diatur ukurannya oke sekarang kita tinggal menulis menirukan apa yang ada di atas sini oke perbesar zoom in zoom in disini ada tiga bagian bagian pertama buat huruf-hurufnya huruf kapital dulu oke, tulis aja huruf kapital nah, kalau misalnya salah bisa langsung diandu aja ya kayak huruf C ini ya diulangin ya gitu aja pokoknya nulisnya yang ngelewatin baris-baris ini kalau saya ya ada berapa baris dalam kotak ini ditulis aja semua dari huruf A sampai huruf Z kapital semua oke selanjutnya selanjutnya untuk huruf yang non-kapital apa ya kalau bisnisnya nah, disini perhatikan garisnya ya A itu kita taruh di tengah-tengah ya biar B garisnya bisa dari atas ngelewatin A ya kemudian ini huruf C nah, biar juga kalau G itu bisa ngelewatin bawahnya gitu biasalah kayak pengaturan EYD gitu tapi agak digaul-gaulin hurufnya bengkong-bengkong oke nah, disini kita bisa nulis titik terserah kita gambar susah banget koma tanda seru dan tanda tanya oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu modifikasi modifikasi apa ya kayak model-model huruf lain karena kita kalau nulis itu kan gak mesti satu model doang gitu kan huruf yang kita tulis itu jadi disini ada pilihan lagi untuk ngambarin huruf yang lain contohnya E dikasih tiga pilihan lagi jadi usahakan gambar yang beda-beda gitu terus juga huruf A ada dua gak semua huruf sih cuma beberapa huruf aja gitu ya A nya mau lebih panjang mau lebih bengkok-bengkok silahkan pokoknya tiruin aja sesuai contoh di atasnya oke, ini bagian yang terakhir ini untuk dua-dua huruf ya jadi disini tuh buat eh kok ngenilai buat website-nya itu baca kita kalau nulis huruf itu dekat antara satu huruf ke huruf lain itu kayak gimana jadi usahakan jangan terlalu jauh-jauh ya tulis yang normal-normal Oke selesai Sekarang kita klik Titik 3 di atas Ya Untuk menyimpan Simpan gambar Oke Gambar sudah disimpan Saya simpan lagi Ya Oke sekarang Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke website Oke buka browser Ya Tutup aja yang ini Terus ya ke kaligrafer Kita cari sekarang nomor 2 Yaitu upload the template Upload the template Oke browse Biasa kalau kita mau upload-upload foto di facebook Kayak gitu Oke Cari pixart Ya ini foto yang tadi berhasil kita tulis Upload sudah Generate font Oke ini dia tampilannya Bisa diperkecil Buat melihat Contohnya Ya inilah hurufku yang Bengkong-bengkong Oke ini download ya Silahkan File ttf dan Itunya Oke bisa di share juga Saya share ke facebook ya ini Oke sekarang kita lihat Contoh bagaimana tampilan hurufnya Oke klik file otf Oke saya pakai aplikasi Ponto apa ponto ya Install Install Ya install Success Oke kita Main-main dulu disini Gimana tadi tampilan hurufnya Cari gambar Background Oke saya pilih ini Oke tulis Tulis apa ya Ya ini cari fontnya Ya di my font tadi udah di install Dan tadi namanya kaligrafer regular Saya pilih Oke Respon baru buatanku Itu dia tampilannya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum